Intro Gabungan aksi masa adat Sunda Galunggung gelar aksi demo ke gedung DPRD Kabupaten Tasik Malaya pada hari Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022 Aksi tersebut tiada lain untuk menyampaikan pernyataan sikap atas ucapan salah satu anggota DPR RI Arteria Dahlan yang diduga menyinggung masyarakat suku Sunda Meskipun Arteria Dahlan sudah menyatakan permintaan maaf Masa aksi dalam orasinya menuntut agar Arteria Dahlan segera dipecat dari kursi DPR RI Masa aksi dari berbagai elemen adat Sunda diterima langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Tasik Malaya Nanang Romli Masa aksi menuntut pihak fraksi PDI Perjuangan ataupun DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasik Malaya untuk segera memecat Arteria Dahlan yang telah menyakiti perasaan masyarakat suku Sunda atas pernyataannya beberapa waktu lalu Anggota DPRD Nanang Romli menyampaikan bahwa kami disini hanya di daerah atau hanya DPC saja akan tetapi atas aspirasi masyarakat akan segera kami sampaikan ke pihak DPD ataupun DPP ungkapnya Aksi damai menuntut dipecatnya Arteria Dahlan dari DPR tersebut berjalan lancar dan kondusif serta menjadi hiburan bagi masyarakat karena diwarnai aksi debus yang dilakukan oleh masa aksi sebagai jati diri orang Sunda yang kaya akan budaya Analisa Global TV Tasik Malaya, Umar Sapali mengabarkan Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.